Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Ambar Elfirdaus Pada perkuliahan pengantar teknik robotika Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengantar sistem kendali Apa itu sistem kendali? Klasifikasi sistem kendali? Dan bagaimana cara mengukur kinerja dari sebuah sistem kendali? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas tentang salah satu metode sistem kendali yang populer Atau banyak digunakan di dunia teknik kendali Yaitu PID atau Proportional Integral Derivative Sebelum kita membahas tentang apa itu PID Ada baiknya kita mengetahui dulu tentang tipe-tipe sistem kendali yang banyak dipakai Atau sering menjadi topik penelitian di dunia teknik kendali Nah, tipe-tipe sistem kendali tersebut diantaranya Yang pertama adalah sistem kendali linier Sistem kendali linier adalah sistem kendali yang dirancang dan cocok untuk sistem yang linier Atau mematuhi prinsip superposisi Atau dengan kata lain kira-kira keluarannya sebanding dengan masukan Secara matematika, sederhananya sistem kendali ini diturunkan menggunakan persamaan diferensial linier Sebagai contoh, sistem kendali yang dirancang untuk sistem yang linier ini adalah salah satunya PID Atau Proportional Integral Derivative Yang kedua adalah sistem kendali non-linier Sistem kendali ini mencakup kelas sistem yang lebih luas yang tidak mematuhi prinsip superposisi Sistem kendali ini sangat cocok untuk dunia nyata Karena dinamika sistem di dunia nyata sangat kompleks dan bisa dikatakan non-linier Secara matematika, sederhananya sistem kendali ini diturunkan menggunakan persamaan diferensial non-linier Sebagai contoh, sistem kendali yang dirancang untuk sistem yang non-linier ini adalah Sliding mode control atau SMC Model predictive control atau MPC Linear quadratic regulator atau LKR Dan lain sebagainya Baik, pada pertemuan kali ini Kita akan coba membahas tentang salah satu metode kendali untuk sistem linier Yang paling banyak digunakan di dunia teknik kendali Yaitu PID Atau Proportional Integral dan Derivative Pengendali Proportional Integral Derivative atau PID PID adalah mekanisme kendali loop tertutup yang banyak digunakan dalam sistem kendali Baik sistem di industri maupun di berbagai aplikasi sistem kendali lainnya Prinsip kerjanya Pengendali PID akan terus menghitung nilai error sebagai perbedaan antara set point yang diinginkan Dengan variable proses terukur Dan melakukan koreksi terhadap keluaran berdasarkan fungsi proporsional, integral, dan derivatif Oleh karena itu, pengendali jenis ini disebut dengan PID Berdasarkan blok diagram ini Sinyal kendali yang dihasilkan adalah hasil penjumlahan dari sinyal kendali proporsional, integral, dan derivatif Atau bisa kita tuliskan dalam sebuah persamaan sebagai berikut Sinyal kendali PID merupakan penjumlahan dari KP dikali error Ditambah KI dikali integral error tiap satuan waktu Dan ditambah dengan KD dikali perubahan error terhadap waktu Dimana KP, KI, dan KD merupakan konstanta penguat proporsional, integral, dan derivatif Yang perlu dituning atau ditalah atau dicari nilai yang terbaik Agar dapat menghasilkan kinerja pengendali yang baik Sekarang kita lihat kendali proporsional Komponen proporsional akan menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai error Responnya dapat diatur dengan mengalihkan error dengan konstanta KP Disebut konstanta gain proportional atau gain controller Gain yang besar akan menghasilkan perubahan yang besar pada keluaran untuk suatu nilai error tertentu Namun, jika gain terlalu besar Sistem akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi steady state Atau bisa jadi menjadi sedaya stabil Sebaliknya, gain yang bernilai kecil Maka respon keluaran juga kecil Sehingga controller menjadi kurang responsif atau sensitif Hal ini akan mengakibatkan respon controller akan lebih lambat jika mendapatkan gangguan Berikutnya adalah kendali integral Peranan dari komponen integral berbanding lurus dengan besar dan lamanya error Integral dalam kendali PID adalah penjumlahan error setiap waktu dan mengakumulasi error yang sebelumnya telah dikoreksi Error yang terakumulasi dikalikan dengan gain integral atau KI Dan menjadi keluaran controller atau pengendali Respon integral akan terus meningkat dari waktu ke waktu kecuali errornya 0 Komponen integral mempercepat perpindahan proses menuju set point Dan menghilangkan steady state error yang muncul pada controller proporsional Steady state error adalah perbedaan terakhir antara variable proses dan set point Namun karena integral merespon terhadap error terakumulasi dari sebelumnya Maka dapat menyebabkan overshoot Baik, yang terakhir adalah kendali derivatif Kendali derivatif adalah kecepatan perubahan error tiap satuan waktu Dikali dengan gain atau penguat derivatif atau KD Tujuan utama dari komponen derivatif ini adalah Menurunkan overshoot dari respon sistem terhadap set point Komponen derivatif bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai error mendatang Berdasarkan pada kecepatan perubahan error tiap waktu Komponen derivatif menyebabkan output menurun jika proses variable meningkat dengan cepat Respon derivatif sebanding dengan laju perubahan variable proses Respon derivatif sangat sensitif terhadap noise dalam sinyal variable proses Jika sinyal umpan balik dari sensor memiliki noise Atau jika kecepatan loop control terlalu lambat Respon derivatif dapat membuat sistem kendali menjadi tidak stabil Berikut ini adalah contoh bagaimana men-tuning atau menala parameter PID Yaitu KP, KI, dan KD Dan bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem untuk mencapai set point yang telah ditetapkan Yang pertama di-tuning adalah parameter KP Ketika nilai KP kita naikkan Maka akan berpengaruh terhadap kecepatan respon sistem untuk mencapai set point Atau untuk memperkecil rise time Berikutnya, ketika dirasa nilai KP-nya sudah tepat Maka kita naikkan nilai KI untuk mengurangi set-set error dari respon sistem yang dikendalikan Dan yang terakhir adalah Dengan meningkatkan nilai KD Maka akan memperkecil overshoot atau oscilasi dari respon sistem yang dikendalikan Berikut ini adalah contoh peran kendali PID pada robot Lion Follower Pada robot ini, kendali PID melakukan pengendalian atau pengaturan kecepatan putaran motor DC Untuk roda kanan dan roda kiri Agar robot senantiasa berada pada garis hitam Informasi keberadaan robot apakah berada pada garis hitam atau di luar garis hitam Adalah menggunakan sensor infrared yang disusun secara array Untuk informasi lebih lanjut terkait dokumentasi perancangan robot Lion Follower ini Dapat mengunjungi website berikut ini Baik rekan-rekan semuanya Demikianlah ulasan tentang pengantar sistem kendali PID Jika ada pertanyaan atau komentar Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini Nah, pada pertemuan berikutnya Kita akan coba membahas tentang robot beroda atau differential wheels mobile robot Yaitu bagaimana konfigurasinya dan bagaimana menghitung trajektori atau lintasan dari robot beroda tersebut Demikianlah dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!